PENYERAHAN TANAH WAKAF, TEMPAT PEMAKAMAN MUSLIM PENYERAHAN TANAH WAKAF, TEMPAT PEMAKAMAN MUSLIM TANAH sebesar 46 x 200 meter yang beralamat di Dusun Tokaya. Saksikan selengkapnya setelah yang satu ini. Terima kasih. Sebelum kami berada pada pagi hari ini sebelum kami pergi ke tempat lokasi penyerahan daripada ahli waris. Pemerpahan menyerahkan ahli waris untuk penggunaan mahkam muslim. Kami berkumpul di rumah kediaman dari bapak Suhaimi. Ini sahibi yang saya akan menunjukkan, ini istri dia, ini bu Kadis, ini para ahli waris nanti yang akan menyalahkan daripada sebidang tanah untuk pemakaman muslim ya bu ya. Alhamdulillah, inilah perkumpulan kami di pagi hari. Pada tanggal 3 April 2021, bersamaan dengan 20 Sakban 1442 Hijriah, kami akan meliputi daripada acara serah terima dari ahli waris. Menyerahkan sebidang tanah dengan ukuran 46 x 200 meter yang beralamat di RT3, RW5, Dusun Tokaya, kepada masyarakat untuk digunakan untuk pemakaman muslim. Terima kasih. Inilah kata sambutan dari masyarakat yang diwakilkan oleh Bapak Haji Suhaimi. Alhamdulillah, ada pun pemberian atau yang memberikan kita pada saat ini, yaitu dari pewakilan Bapak Nak, yaitu Bapak Ngumuruh, serta keluarga yang telah persisipasinya untuk Dusun kami telah memberikan sumbangan atau sumbangsi. Ini, yaitu wakaf, dan juga dibantu oleh saudara kita atau abangda kita, yaitu Busani, juga sedikit membantu kita, diantara lain, yaitu sejenis pasir dan semin, juga beliau telah membantu kita. Mudah-mudahan telah membantu kita mendapat sepaat dari Allah SWT. Kata sambutan dari ahli waris yang disampaikan oleh Bapak Haji Gemuruh. Ini sebenarnya satu keberuntungan kalau saya cerita. Bahwa asalnya niat ini sebenarnya ada di Puntianak untuk membangun wakaf bersama adik saya yang ada di Jakarta. Dana ini banyak dari adik saya. Beliau berniat untuk membangun wakaf tetapi di Puntianak. Nah, kebetulan istri saya orang sini. Saya coba komunikasi dengan istri saya. Ini Pak, orang-orang yang banyak tidak kenal. Yang kenal dengan Sunayna. Nah, ini. Nah. Kalau yang ini Mai. Banyak yang tidak kenal, Pak. Jadi keluarga besar dari Neabod. Ini Pak Agon, ya Pak? Ya, Pak Agon. Ini Pak Agon. Jadi memang saya bawa keluarga di sini supaya tahu. Kalau saya orang luar, Pak. Kebetulan istri di sini. Jadi niat istri saya saya bangunlah di sini. Ini ketiga. Tanah ketiga yang kita dapat. Alhamdulillah ini Resulullah. Bisa kita bangun dalam rangka satu bulan lebih. Saya percaya dengan Pak Soemi. Naso. Haji. Haji Soemi. Haji Soemi. Sehingga terbangunlah, Bapak-Ibu sekalian. Ini suatu, bukan niat, tapi memang suatu seru. Kalau membangun wakaf ini, ini seru, Pak. Bukan asal. Karena ini ketiga. Karena ketiga baru bisa berhasil kita membangun. Pertama gangguan ada, dua ada. Ini baru ketiga. Dan ketiga ini biayanya pun berbeda. Kalau pertama biayanya tidak besar. Yang kedua tidak besar. Yang ketiga besar. Karena harus membangun timpatan. Nah, tapi tidak ada masalah bagi kita. Yang penting penggunaannya untuk masyarakat. Nanti ini kita serahkan kepada masyarakat. Penggunaannya. Saya tidak natur lagi, Bapak-Ibu sekalian. Nanti saya serahkan kepada Pak Desa. Pak Desa menunjuk seseorang yang kebetulan selama ini membantu saya. Pak Soemi. Ada berapa orang lagi, Pak? Yang sudah beramal. Termasuk di sebelah sini. Saya tidak tahu ini namanya. Kata sambutan dari pemerintahan desa yang diwakilkan oleh Bapak Iskandar, selaku sekretaris desa. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa. Karena beliau hari ini berhalangan hadir. Beliau ada rapat di Puntianak. Seolah mungkin sore beliau akan kembali. Karena jadwal mungkin di minggu ini agak sibuk. Banyak acara dan beliau tipis salam kepada pengurus termasuk ahli waris yang mewakilkan ini salam dari beliau. Kita keluarga yang mau turut memikirkan kampung kami ini. Perlu kami jelaskan jumlah penduduknya sekitar 1.700 kakak sekarang, Pak. Dan dengan jumlah jiwanya sekitar 7.000 jiwa. Silahkan ke pengurusan dan ini silahkan digunakan dari manfaatkan. Alhamdulillah. Ya kami terima nih. Alhamdulillah. Tinggal satu yang belum tandu. Tinggal satu nanti tandu yang belum ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Untuk penerimaan. Untuk acara kelanjutannya, ada sedikit kita sedekah patiha oleh kepada Bapak Mba, iaitu Bapak Gumburu. Untuk sedekah patiha dengan Almarhum, Bapaknya yang sedang menurui dan Al-Rahumah. Dan untuk selanjutnya, kita sedekah patiha. Setekahnya nanti kalau kita jasinan, lanjutkan dengan tahrir. Serta ditutup dengan pembacaan yasin dan doa. Selanjutnya makan bersama dengan para jemaah. Semuanya kami mengucapkan beribuan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang melangkahkan kaki untuk tunah untuk memberikan doa restunya. Semuanya kami mengucapkan beribuan terima kasih. Kami sudahi dengan wabillahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.